Halo guys, Gary disini dan kembali lagi di video selanjutnya Dan di video kali ini ya saatnya kita akan merombak downtown yang aku sudah buat di beberapa video lalu Seperti yang kalian lihat disini adalah downtown dimana aku sudah merancang ya di episode kedua kalau gak salah Dan sebenarnya gak ada masalah kalau kalian fine-fine aja gitu ya Misalkan kalian gak terlalu peduli sama estetika Ya maksudku ini kan fungsional gitu kan dia menghasilkan uang Dia ada penduduknya Penduduknya juga dateng berdatangan gitu ya Dan gak ada masalah fungsional-fungsional sekali Tapi disini aku pengen merombak aja downtownku karena Aku kan sudah membuat jalan tol yang baru sama bangunan yang estetik disini Plus juga disebelahnya ada sesuatu kereta api Jadi ya saatnya aku membuat suatu tampilan kota yang baru Nah disini aku bakal pakai dua mod Kerencana sih pakai dua mod ya tapi gak tau kalau misalkan ada mod lagi yang lain Tapi dua mod itu nanti ada yang namanya Oh tiga oke tiga Yang pertama itu ada recolor Yang paling penting ya Recolor ini mod yang digunakan untuk mengganti warna dari sebuah bangunan Jadi kalian bisa ganti warna dari bangunan ini Misalkan disini Dia kan masih ada abu-abu ya Nah misalkan kalian gak suka nih ya buah-abu kan ganti putih Kan tinggal ganti disini Itu yang pertama Terus yang kedua ada yang namanya route builder Nah route builder ini mungkin nanti aku bakal rencananya Membuat video terpisah untuk mod ini Kalau misalkan di video kali ini aku gak Memungkinkan untuk membahas mod ini secara detail Tapi yang pasti route builder ini nanti aku bakal membuat jalan yang custom Terus aku bakal implementisikan di beberapa ruas jalan di kotaku ini Jadi disini kalian bisa create ya Tapi kayaknya gak bisa create disini ya Kalian harus create disini nih Dan kalian bisa ganti-ganti Nah ini merupakan tampilan kalau kalian gak tau ini merupakan tampilan default Kalau kalian itu masuk di bidang city planning atau urban design lah Nah kalau kalian mendesain suatu jalan Ya ini diagram yang dipakai itu adalah diagram yang sama seperti diagram yang kalian lihat di bawah ini Nah disini kalian bisa ganti ukurannya Kalian bisa ganti komponen-komponennya Kayak tram mungkin Atau mobil atau tortornya kalian bisa besarin Dan macam-macam lah yang nanti bakal aku pakai di video kali ini Terus yang ketiga itu ada traffic ya Nah traffic ini mungkin aku gak pernah pakai Tapi modnya udah ada lama Jadi disini kalian bisa atur Line connector tool sama priorities tool yang baru disini Jadi ini gak tau kenapa aku gak bisa pakai Jadi aku bakal lebih mendalami aja Kebutuhan-kebutuhan dari detailing kotaku kali ini Karena pastinya kalau mau di detailing kota itu gak mungkin aku gak pakai mod Masih pakai mod Terus ada lupa satu ya mod yang paling mungkin berharga Yaitu ada plop the growables Jadi kalian disini bisa cari bangunan yang kalian bisa suka gitu ya Terus kalian bisa langsung plop aja di manapun yang kalian mau Dan ini yang mungkin nanti aku bakal pakai sedikit banyak Mungkin gak terlalu sering karena Kalau misalkan bangunan yang aku zoning itu Sudah bagus ya kenapa gak aku pertahanin Tapi kalau ada beberapa bangunan yang mungkin aku gak cocok sama Bentuknya ya Itu bakal aku pakai Bangunan dari growables ini Oke itu adalah mod-mod yang bakal aku pakai Jadi video kali ini tuh memang Digunakan untuk meng Apa ya istilahnya tuh kayak Kayak melengkapi aja lah melengkapi Bangunan dari sini Karena ini kan aku sudah Ini merupakan tahap pertama lah Kayak jangkarnya gitu Bahwa ya ini bangunan pertama yang aku desain Untuk melengkapi area dantanku Oke disini aku bakal mulai dari tamannya dulu Karena aku gak siap untuk membongkar Semuanya terus langsung aja Itu pasti akan sangat banyak sekali penduduk yang hilang ya Jadi aku bakal ganti tamannya Karena tamannya ini masih old fashion atau masih lama banget Jadi aku bakal ganti dengan tipe taman yang seperti ini Supaya lebih bagus aja Disini mungkin gak usah aku pause lah ya Karena kan cuma taman aja Jadi disini aku bakal Hapus-hapus aja beberapa yang aku gak Pengen aku pakai Nah disini Kok pada ngumpul semua Ya ini merupakan salah satu komponen ya Yang aku pakai dari mode ini ya Kalau gak salah Jadi disini aku pakai Nah ini Spaces and Areas Jadi kalau kalian pakai mode Rasanya itu kayak extra landscaping tools Itu kalian bisa pakai disini Sebagai area Ada clear area Dimana orang gak bisa kesana Ada walking area gitu ya Jadi disini aku set dengan walking area Nah tapi karena aku gak pengen ini sebagai walking area lagi Karena tamannya harus aku ganti Jadi aku bakal hapus dulu Areanya Terus aku bakal hapus tamannya Sorry hapus pohonnya Supaya gak Susah ya Karena kalau terlalu banyak pohon Nanti gak keliatan bawahnya Nah oke Jadi disini konsepnya Rencananya aku pengen Membuat taman Yang dia itu nyambung Meskipun ada jalan disini Tapi aku gak pengen jalan itu Menghalangi Area taman ini Supaya terlihat lebih Connecting aja Dari yang segitiga Yang kecil Sama yang Besar Sama yang Terima kasih telah menonton 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 Scalatis gitu lah Nah di dalamnya gak hanya Surface-surface aja tapi sama seperti yang ada di Taman sebelumnya disini aku kasih Seperti kayak Hall gitu ya Jadi supaya mungkin kalau ada orang-orang yang mau Ngadain event atau Kumpul bareng itu bisa disini Nah ini kenapa aku set seperti Ada kayak konser atau event gitu ya Nah ini sebenernya Supaya jadi Simbol aja Karena kalau misalkan aku kasih tempat kayak gathering gitu Itu gak bakal Pas disini Makanya aku kasih tempat kayak gini aja Supaya mensimpulkan kalau ini cocok untuk tempat-tempat event gitu Nah disini aku kasih taman yang berbutuh bullet Taman ini dia aku ngambil dari Porks ini ya Karena Kalau walaupun aku kasih ini Pork area Tamannya ini tuh gak bakal berfungsi Sebagai taman Jadi aku harus Ngasih ring pork lagi Supaya Ada tamannya Plus Disini sebagai contrasting elemen aja Kalau dia dari atas Supaya Menarik aja ya Kenapa kalau ada bundaran disini Di Perkumpulan sesuatu yang grid Atau geometry Oke sekarang saatnya aku mulai Untuk merombak beberapa bangunan Yang ada di sekitarnya taman ini Dan kita lihat Apakah bangunan-bangunan itu Nanti sesuai dengan Kemauanku Terima kasih telah menonton! 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 begitu guys, jadi disini makanya tadi aku sempat rombakin dia, sempat aku ganti dengan row house supaya dia tidak terlalu tinggi dan begitu disini aku jadiin beberapa bangunannya dengan bangunan-bangunan yang benar-benar tinggi, karena emang aku pengen disini ini jadi bangunan yang tinggi nah disini belum selesai karena masih ada area-area kosong yang belum aku detail ya yang mungkin masih aku harus bongkar pasang juga jadi mungkin aku bakal percepitin aja videonya dan nanti aku bakal jelasin gimana-gimananya, gimana cara aku mengkomposisikan kota ini setelah down-downnya jadi karena emang disini aku balapan juga sama populasi yang terus menurun ya jadi aku gak bisa membiarkan populasi ku menurun, oh iya disini singkat aja aku kasih automated parking building, nah ini kalian bisa nih laya ya apakah dia ini cocok atau enggak ditaruh disini, disini aku taruh disini karena memang dia bangunannya itu ikonik ya dan kayaknya pas dia di tengah-tengah gini tapi gak tau kalau menurut kalian kayak gimana dan ini aku bakal sambil lanjut lagi membangun down-down kali ini selamat menikmati 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 ke Oktober berarti ya dan kenapa kok cuman sebulan aja atau 24 jam aja itu karena selama aku membuat eh aku memang enggak masukin ke speed build ya karena terlalu lama yang pertama itu terus yang kedua aku banyak pausing ya aku banyak pause jadi gak banyak aku play jadi aku pause kayak gini supaya penduduknya ini enggak turun-turun banget dan kalau kalian lihat ini memang agak turun dikit ya seingatku tuh sekitar 42 sekitar 40 lebih lah maksudnya aku enggak tahu tepatnya kapan enggak perhatian juga tapi yang pasti turun karena kemarin itu sempet waktu aku rekaman itu sempet 37 36 guys 36 ribu orang dan sekarang udah nambah karena aku sudah ngisi dan menggantikan semua bangunan aku gusur dengan bangunan-bangunan yang baru Oke jadi ada tab terakhir yang mungkin aku belum kembangin ya ya yaitu disini aku pengen buat City Hall nah City Hall nya ini belum aku buat dan kemarin ada yang komen ya kalau aku disarankan untuk buat City Hall dan memang aku rencana mau buat yaitu buatnya nanti disini tapi aku bakal jelasin singkat dulu aja Nah kalau kalian lihat disini komposisinya ini sudah seperti ini guys ya sudah bener ya jadi semakin naik terus semakin turun memang di sebelah kanan ini ada beberapa bangunan yang tinggi begitu juga di sebelah kiri tapi enggak masalah itu cuma untuk pengimbang komposisi aja supaya dia itu enggak terlalu jomplang kayak gimana gitu dan di downtown ini untuk sekarang ya untuk sekarang ini aku batasin yang sebelah kiri batasnya sampai disini rel kereta ini terus di atas dia sampai taman ini terus di kanan ini dia sampai sini jadi aku batasin sampai sini ini aja tapi apakah akan bergembang lagi ke kedepannya tentu ya karena yang pertama disini aku belum olah untuk kawasan tepian airnya ini terus disini juga belum aku isi sama disini belum aku olah juga jadi apakah akan bergembang dan akan semakin banyak bangunan-bangunan tinggi seperti ini tentu aku nah selain dari sini kita juga harus lihat dari sini ya Nah kalau disini pun juga demikian ini cukup memuaskan untukku jadi buatku ini sudah pas nggak tahu kalau menurut kalian gimana tulis aja di kolom komentar di bawah tapi buat aku ini sudah pas ya jadi kalau ada dari sini sudah oke ya mungkin butuh update-update sedikit-sedikit lah ya nantinya seiring dengan perkembangannya kota aku ini tapi untuk sekarang sudah oke banget dan kita sekarang lihat lebih dekat lagi ya Nah kalau kita lebih dekat lagi ini tuh warnanya aku monotone putih karena apa karena aku sempat ngambil dari Auckland New Zealand karena ini kan map yang berdasarkan dari salah satu kota kecil di New Zealand tapi kan aku maunya kota ini bergembang ya enggak menjadi kota kecil aja jadi aku juga ambil inspirasi dari kota-kota di Auckland karena akan tuh negaranya tetap New Zealand tapi kan dia bangunannya lebih tinggi dan kota terbesar di New Zealand nah kalau kalian lihat di New Zealand itu dia itu bangunannya juga warna itu putih-putih guys jadi monotone gitu ya kayak putih mungkin abu-abu mungkin ada sedikit warna-warni tapi enggak begitu kuat tidak sekuat putih sama yang hitam nah makanya disini mayoritas bangunanku ini yang tak aku taruh disini itu mayoritas putih sama hitam jadi ada yang gelap juga ada sedikit yang gelap seperti ini ada yang sedikit yang babu ada sedikit putih jadi aku kombinasiin lah yang menurutku bagus kayak gimana tapi ini kan bisa komen ya menurut kalian kayak gimana mungkin ah terlalu membosankan gituan putih nanti mungkin seiring dengan perkembangannya kotaku aku bakal coba masukkan unsur-unsur warna yang lebih vibrant lebih ngejereng lagi untuk sebagai variasi aja tapi disini ya ini mayoritas putih abu-abu hitam yang ada warnanya cuman bangunan-bangunan seperti ini ya ini ada urban high school ada bangunan-bangunan tinggi yang warna kayak ungu terus ada warna merah seperti ini ada bangunan unique buildings yang warna juga merah terus ini warna kuning ada coklat juga ya nah terus disini ada warna-warna kayak gini gelap-gelap gini tapi enggak banyak hanya untuk sebagai kayak itu adalah bangunan yang mencolok gitu lah walaupun secara warna dia sama tapi memang secara desain ini aku agak enggak serak aja sih mungkin perlu update-an untuk bangunan-bangunan yang dia itu lebih futuristis karena kalau kita lihat lebih dekat lagi itu desain bangunannya kurang menarik ya kalau aku sorry kalau kalian ingat pas aku membuat kota di season pertama yang kotaku yang udah jadi itu itu aku kan buatnya kayak ada banyak banget billboard-billboard terus ada banyak banget bangunan-bangunan yang dia itu futuristis nah tapi kalau disini ini memang awalnya aku membayangkan sebuah downturn yang dia itu kayak terang banget gitu ya menarik gitu ya tapi ternyata enggak bisa karena desain bangunannya pun juga banyak masih banyak beton-beton belum ada kaca-kaca yang mayoritas gitu loh paham gak sih kalau bangunan-bangunan sekarang itu kan kayak kaca semua itu kan kalau disini enggak masih belum ya ada beberapa ya kayak gini mungkin banyak kacanya terus kayak gini banyak kacanya terus saya bangun-bangunan zoning aku juga membuat bangunan-bangunan fasilitas umum yang baru seperti disini ada urban high school ya untuk menggantikan high school ini belum aku ganti tapi tapi rencananya mau aku gantikan disini terus ada juga urban elementary school disini sama urban high school juga jadi dua aku dempetin gitu karena aku merasakan di Indonesia juga banyak ya dimana SD itu satu kompleks sama SMP-nya atau SMA-nya jadi aku dempetin kayak gini dan nanti bakal aku jadikan untuk pengganti elementary school yang ada disini karena kan rencananya mamanku pakai mau pakai lahan ini untuk City Hall ya Nah untuk yang disini ini belum aku gantikan karena belum tahu mau dibuat apa tapi rencananya sih bakal aku gantiin karena aku udah buat urban high school disini mungkin nanti aku bakal kurang ya bakal aku tambahkan lagi atau mungkin aku bakal pindah ya high school yang ada disini tapi itu sekarang seperti ini dulu oke sekarang kita langsung aja masuk ke pembuatan City Hall nah karena City Hall ini aku nggak punya uang guys jadi aku bakal pinjem ya disini 1,6 juta aku cuman punya set 980 oke jadi setelah aku coba tadi barusan ternyata eh pembangunan dari City Hall ini dia tidak menghasilkan banyak sekali efek tapi nggak masalah aku bakal bangun ya eh City Hall nya ini karena kalau aku membangun welfare office tapi nggak punya City Hall itu agak lucu karena secara fungsional sih memang aku lebih prefer untuk membangun welfare office karena mengingat welfare office itu meningkatkan well-being dan mungkin untuk sekarang ini kotaku lebih membutuhkan well-being dari pada City Hall tapi nggak masalah guys aku bakal coba untuk buat City Hall nya terlebih dahulu jadi disini aku bakal direct semuanya ya aku bakal hapus bangunan-bangunan yang ada di dalam ini karena aku bakal mengganti site ini untuk dijadikan kawasan City Hall nya nah disini untuk kawasan City Hall aku terinspirasi dari kota New York karena mengingat kota New York itu kan dia tinggi-tinggi tapi dia bisa mengintegrasikan bangunan City Hall yang dia itu relatif rendah di dalam kotanya di dalam downtown nya jadi bukan kayak di luar-luarnya gitu enggak tapi di dalam kotanya sendiri jadi menarik banget ya makanya disini aku bakal coba untuk meniru sedikit lah nah jadi disini aku bakal loan dulu bakal pinjem uang dan ini baru pertama kali aku pinjem uang di game ini ya dan disini sistemnya itu dia ada bunganya ada interest rate nya sebanyak 3,4% dan dibayarkan melalui monthly cost jadi kayak cicilan gitu dan disini kalian bisa lihat ya seberapa besar maksudnya bakal sangat memengaruhi sekali enggak dari segi income nya jadi disini yang hijau itu income ku saat ini dan otomatis kalau aku pinjem uang aku enggak bakal melebihi income ku yang sekarang kan pasti nanti jadi minus dan karena kebutuhan ku juga enggak terlalu banyak yaitu 1,6 ya jadi aku bakal coba buat 2 aja dan ini nambah dikit aja jadi enggak masalah lah aku bakal accept aja langsung dan disini aku bakal langsung buat oke jadi disini ada dua opsi yang pertama hadap ke sini yang kedua hadap ke sini mungkin untuk terus saat ini aku bakal hadapkan ke sini ya karena kalau aku hadap ke sini itu nanti jadinya kayak enggak enak gitu loh karena disini kan ada kayak ruang yang mecah dan melebar gitu jadi harapannya disini disambut sama city hall aku bakal nyalain anarki nya dan aku bakal buat disini nah oke jadi disini ada ide lagi aku bakal coba buat jalan penerima dulu mungkin disini kayak terasnya gitulah nah itu supaya kayak bokongnya itu pas sama jalan yang di sana oke ini mungkin agak mundur jadi aku bakal coba untuk mundurin nah disini aku bakal coba langsung upgrade aja ya jadi disini efeknya itu mengurangi ini 5% crime rate dan itu city white jadi aku bakal langsung buat aja kelima 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati